DROP IT terima kasih kelebihannya maupun kekurangan BlackBerry OS 10 di tahun 2018 oke sebelum kita memulai pembahasan pada topik kali ini buat teman-teman yang menonton video ini jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi dengan cara klik tombol lanceng di sebelah kanan tombol subscribe jadi BlackBerry OS 10 itu awal-awal kehadirannya sempat membuat harapan baru bagi pengguna setiap BlackBerry itu sendiri karena katanya aplikasi Android itu bisa diinstal di BlackBerry OS 10 dan produk BlackBerry waktu itu sudah mulai mati kutu dengan kehadiran perangkat Android maupun dari perangkat iOS-nya iPhone dan memang awal-awal BlackBerry OS 10 ini hadir beberapa aplikasi Android itu benar-benar bisa diinstal di BlackBerry OS 10 ini namun semakin kebelakang aplikasi Android yang tadinya diinstal bisa kemudian setelah dibuka tiba-tiba kok gak bisa terus layanan Google Play telah berhenti dan lain sebagainya artinya aplikasi Android ini benar-benar gak bisa dipakai semakin kebelakang kemudian beberapa aplikasi besar seperti WhatsApp juga telah menarik diri dari peredaran BlackBerry World yang artinya BlackBerry harus terasingkan dari persaingan dunia smartphone lantas pertanyaannya adalah apakah BlackBerry OS 10 ini masih walk it di tahun 2018? jawabannya tentu sangat walk it ya kan kalau dibuat teleponan sama SMS-an doang tapi buat teman-teman yang mau dibuat gaming jangan berharap berpikir bahwa dengan RAM yang besar di BlackBerry OS 10 ini game ini sangat mempunyai memainkan game tentu itu sangat tidak mungkin di BlackBerry OS 10 kalau untuk pengguna sosmed, sosial media walk it asal kalian harus bersabar karena kalau kalian gak sabar kalian harus menyingkirkan ini HP karena beberapa aplikasi sosmed di BlackBerry OS 10 ini sangat-sangat membingungkan beberapa aplikasi tidak bisa di install tidak bisa dibuka dan lain sebagainya maka kalian harus benar-benar sabar dan harus mencari informasi APK yang benar yang cocok buat BlackBerry OS 10 namun buat kalian pengguna sosial media di BlackBerry OS 10 yang urgen banget saya tidak rekomendasikan lebih baik menggunakan produk dari Android maupun iOS-nya iPhone untuk kelebihan yang sendiri kelebihan dari BlackBerry OS 10 di tahun 2018 ini tentu yang pertama soal harga dimana saya mendapatkan HP BlackBerry QWERTY 5 itu hanya seharga Rp 200.000 gak sampai Rp 500.000 dengan spesifikasi yang lumayan mumpuni RAM 2GB dan lain sebagainya kemudian kamera kameranya cukup bagus soal foto kemudian video lumayan bagus untuk HP di bawah Rp 500.000 dan RAM 2GB menghasilkan kamera dan video yang luar biasa gambar yang luar biasa oke untuk kekurangannya sendiri yaitu saya yakin pengguna BlackBerry OS 10 ini mengalami permasalahan yang sama yaitu dimana kebanyakan dari kita masih menganggap bahwa BlackBerry OS 10 adalah Android padahal jawabannya salah BlackBerry tetap lah BlackBerry dan Android tetap lah Android dan kebanyakan dari kita yang berpikiran seperti itu akhirnya memaksa penginstalan aplikasi Android di BlackBerry OS 10 sehingga muncul beberapa masalah kita bisa lihat bahwa kebanyakan di forum-forum kemudian di tutorial Youtube itu banyak membahas mengenai cara install aplikasi Android di BlackBerry OS 10 dan disana banyak ditemui masalah seperti gak bisa di installnya aplikasi WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya selain itu ada juga permasalahan tidak bisa penggunaan fitur dari aplikasi-aplikasi Android tersebut ya karena memang kebanyakan permasalahan ini adalah karena pola pikir kita yang mengasih menganggap bahwa BlackBerry OS 10 adalah Android Andaikan kita mengurangi ego ya dimana kita masih menggunakan BlackBerry OS kita menggunakan aplikasi yang disediakan oleh BlackBerry OS menggunakan Facebook yang disediakan oleh BlackBerry OS tentu lebih mudah hanya saja memang beberapa tampilan fitur dan lain sebagainya umumnya adalah fitur tampilan dari browser seperti Facebook itu browser kemudian Youtube juga ada cuma tampilannya browser dan itu adalah permasalahan kekurangan yang ada pada BlackBerry OS 10 dan semakin kesini juga kita yang selalu memaksa menginstall aplikasi Android ini akhirnya mengurangi kinerja dari BlackBerry OS 10 ini semakin lembut kalau saya pakai itu sendiri saya kemarin juga coba install beberapa aplikasi Android dan sampai hari ini saya mau install aplikasi Android lain akhirnya muncul notifikasi penyimpanan penuh padahal sudah banyak aplikasi yang saya hapus tinggal menyisakan aplikasi aplikasi bawaan BlackBerry itu sendiri dan ini belum saya temukan solusinya dan itulah kekurangan dari BlackBerry OS 10 karena tidak bisa di installnya aplikasi Android di BlackBerry OS 10 sehingga kita beranggapan bahwa ini permasalahan yang ada di BlackBerry OS 10 dan saya yakin permasalahannya hampir semua sama oke jadi itu dia sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan pengalaman menggunakan BlackBerry OS 10 di tahun 2018 apakah masih walk it ya walk it asal penggunaannya bukan untuk game dan sosial media yang urgen banget ya intinya jangan harap dengan harga yang murah mendapatkan segala fitur yang kita inginkan oke cukup sampai sekian ya kan dari saya mudah-mudahan pengalaman ini jadi referensi buat teman-teman yang ingin membeli BlackBerry OS 10 di tahun 2018 karena memang harganya murah kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh